Akhirnya ketiga murid Tong Sancong pun pergi ke kota Chang'an Dengan tujuan menyampaikan pesan kepada kaisar negeri Tong mengenai bencana besar yang akan terjadi Menanggapi hal ini tentu Dewa Arlang tidak diam Ia melaporkannya kepada kaisar langit sehingga kaisar langit mengutus dia dan 100 ribu pasukan untuk menangkap mereka Meskipun pasukan langit dibagi menjadi tiga Namun Sun Gokong dan kedua adiknya masih kesulitan untuk menghadapi 33.333 pasukan Cupatke yang berlari sampai terpojok ke sebuah tebing terpaksa terjun ke dalam derasnya ombak laut Sementara itu Wuching masih berlari mengikuti arah matahari Dan tentu saja dia juga dihadang oleh pasukan langit sehingga dia yang buta arah menjadi kacau Kita kembali ke tempat Sun Gokong Di depannya muncul jebakan pagoda Sementara di belakang kejaran Dewa Arlang bersama anjing langit Karena kesal Sun Gokong pun menarik keduanya untuk masuk ke dalam pagoda Di sisi lain tidak disangka ternyata ombak membawa Cupatke sampai ke negeri Tong Sehingga di antara ketiganya Cupatke lah yang berhasil sampai di tempat tujuan terlebih dahulu Sun Gokong, Dewa Arlang, beserta anjing langit kini terjebak di dalam pagoda Di sana mereka langsung disambut oleh Buddha kebijaksanaan Dan bukannya membantu, Sang Buddha malah memberikan mereka sebuah kuis Di mana orang yang bisa menjawab kuisnya maka akan dibebaskan dari pagoda ini Kemudian dia mulai bercerita bahwa dahulu kala ada seorang Buddha yang sangat welas asih Yang bahkan rela menyayat dagingnya sendiri untuk diberikan kepada seekor elang Tapi anehnya elang tersebut berangkat dari barat ke timur hanya memerlukan waktu satu jam Sementara untuk pulang dia memerlukan waktu dua jam Nah pertanyaannya mengapa saat pulang memerlukan waktu lebih lama? Dewa Arlang menjawab kalau si elang kekenyangan Sun Gokong menjawab karena si elang terharu dengan pengorbanan Sang Buddha Sehingga dalam perjalanan elang itu terus memacatkan doa Tapi kedua jawaban itu salah Hmm benar-benar sangat memakan waktu ya Sementara itu di kota Chang'an telah dibangun rumah makan menonton monster Cepatka yang sudah tiba di sana mendapatkan kabar bahwa kaisar negeri Tang mengadakan sebuah sayembara Di mana orang yang bisa menangkap monster hidup-hidup akan diangkat sebagai penasehat kerajaan Ternyata sayembara ini juga terdengar di telinga ketiga siluman Karena sifat serakahnya mereka sangat tertarik untuk menjadi penasehat kerajaan negeri Tang Di sisi lain Cepatka sudah berhasil menemui kaisar negeri Tang Ia pun menyampaikan pesan dari gurunya Dan dia juga menjelaskan betapa mengerikannya monster ini Kalau kena api akan semakin kuat dan jika kena air maka ia akan berubah menjadi naga Tapi kaisar tidak mendengarkannya Ia justru mengaku bahwa dia telah mengundang petinggi kerajaan lain untuk bersama-sama menonton monster Di tengah perdebatan mereka muncul tiga orang yang bersedia mengikuti sayembara Singkat cerita Cepatka pun menyadari bahwa ketiga orang ini adalah tiga siluman yang pernah dikalahkan oleh kakaknya Mereka pun saling mencelah satu sama lain Dan karena menjaga harga dirinya Cepatka pun malah mengikuti kompetisi menangkap monster Apa sudah pasti kau yang berhasil menangkapnya Jika kau hebat buktikanlah Jika berhasil aku akan membawakan sepatu ini Baiklah Meskipun harga dirinya sangat tinggi Namun Cepatka sebenarnya nyalinya sangat kecil Kini ia pun mulai menyesali perkataannya tadi siang Karena mengingat betapa kuat dan buasnya monster kera raksasa ini Di tengah kegelisahannya Tuan Putri datang untuk menemuinya Wah ternyata cantik sekali Cepatka sangat terkejut lantaran Tuan Putri sangat mirip dengan Dik Chang'e Diam-diam ternyata Tuan Putri sangat bersimpati dengan Cepatka Melihat hal itu tentu jiwa gagah berani Cepatka terpanggil Kini Cepatka pun sangat bersemangat untuk pergi menangkap monster Di tempat lain ternyata Wuching sudah sampai di sebuah kerajaan Begitu sampai Wuching langsung berteriak-teriak histeris bahwa akan ada monster yang datang Tentu penduduk pun menjadi panik dan berlarian kesana kemari Melihat kepanikan itu Raja pun menemuinya Eh ternyata Wuching salah alamat Tempat ini bukanlah negeri Tong Melainkan sebuah negeri bernama Saha Sementara negeri Tong jaraknya masih beratus-ratus-ratus kilometer dari sini Di dalam pagoda Gokong pun masih memikirkan jawaban dari kuis Buddha kebijaksanaan Mereka sudah berpikir dengan keras Tapi jawaban mereka tak ada satupun yang benar Hingga pada akhirnya Sang Buddha pun mengatakan jawaban yang sebenarnya Si Elang berangkat pada siang hari Saat pulang dia harus menemukan perjalanan dari timur ke barat Sehingga bertepatan dengan terbenamnya matahari Jadi dia harus menggunakan satu sayapnya untuk menutupi matanya agar tidak menyelaukan Oleh karena itu dia membutuhkan waktu yang lebih lama Mendengar jawaban konyol itu Sun Gokong emosi dan hendak menghancurkan pagoda Tapi ternyata hal itu tidak bisa dilakukan Karena pagoda ini dilindungi oleh cahaya Sang Buddha Sehingga mau tidak mau Mereka harus menjawab kuis berikutnya Agar bisa keluar dari pagoda ini Di waktu yang bersamaan Monster kera-raksaksa kini sudah berubah menjadi seekor naga Dan sudah berada di dekat kota Jangan Atas perintah Panglima Perang Cupatkai Seluruh pasukan mencoba mengkepungnya Namun tidak ada satupun serangan yang mampu melukainya Malah serangan mereka dikembalikan Sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan Menyaksikan hal itu Cupatkai masih bersikap sok keren di hadapan Tuan Putri Dia malah memerintahkan pasukan untuk mundur Dan ingin mengajak monster itu untuk bayuan Wah benar-benar menantang maut guys Cinta memang membutakan segalanya Kini Cupatkai sudah berada di atas menara Dan di bawah Sorakan para prajurit Membuat dia tidak mempunyai peluang untuk mundur lagi guys Tanpa pikir panjang Dia pun langsung terbang Untuk melakukan sebuah serangan Tapi sangat sial Monster itu Langsung menyemburnya menggunakan api yang sangat dasyat Dengan cepat Berita ini langsung terdengar Di telinga Tuan Putri Tentu hal ini membuat Tuan Putri sangat shock Ia pun bersikeras untuk mencarinya Karena dia berpikir Ada kemungkinan Bahwa Panglima Perang Cupatkai masih hidup Tapi pada akhirnya Mereka semua sepakat untuk kembali ke Chang'an Karena keadaan Sudah menjadi sangat gawat Di sisi lain Wucing masih berlari Untuk menuju kota Chang'an Sementara itu Biksu Tong terus berdoa Akibat dihantui firasat-firasat buruk Mengetahui para pendekar gagal menangkap monster Kaiser sangat marah Kemudian Kaiser mengatakan Akan memberikan apapun Kepada siapa saja yang bisa menangkap monster Mendengar hal itu Ketiga siluman licik sangat bersemangat Mereka berencara menangkap monster Dengan melancarkan serangan jarak jauh Menggunakan petir Dan akan langsung kabur ketika melihat serangannya gagal Hmm Bener-bener licik ya guys Besoknya Ritual memanggil petir pun dilakukan Tapi kali ini mereka bertiga sangat beruntung Secara kebetulan Sambaran petir Tepat mengenai ekor si monster Sehingga hal ini melemahkannya Hingga kembali Kewujud kerah raksaksanya Tentu Kaiser tidak menyianyiakan Kesempatan ini Ia segera memerintahkan pasukan Untuk membawanya ke tengah kota Ia sesuai rencana awalnya Yaitu menjadikan monster ini Sebagai bahan tontonan di kota Chang'an Hal ini semata-mata Untuk menunjukkan kepada dunia Bahwa negeri Tong Adalah negeri yang paling hebat Hmm Kaiser yang sombong ini tidak tahu Kalau ekor si monster Bisa tumbuh lagi Dan ketika hal itu terjadi Maka dia akan jauh lebih buas dari sebelumnya Di sisi lain Tong Sancong terus-terusan bermimpi buruk Mimpi dimana si kera raksaksa Memporah-porandakan seisi kota Chang'an Mimpi itu terus mengganggunya Karena datang berulang-ulang Akhirnya dengan tekad yang bulat Dia pun berniat ingin pergi sendirian ke kota Chang'an Ia ingin memperingatkan Kaiser secara langsung Agar bisa menghindari bencana Tetapi dalam perjalanan Dia bertemu dengan Dewi Kuan Im Ternyata Dewi Kuan Im Melarang keras Biksu Tong untuk kembali ke Chang'an Ia menegaskan Bahwa apa yang dilakukan Biksu Tong ini Adalah perbuatan melanggar peraturan Ia juga mengatakan Bahwa bencana yang akan terjadi Merupakan gandak langit Sehingga seharusnya Biksu Tong tidak lagi mencampuri urusan dunia Dan tetap melanjutkan perjalanan ke barat Tapi karena Biksu Tong tetap bersih keke Ingin menyelamatkan manusia Akhirnya Dewi Kuan Im mengizinkannya untuk pergi Di sisi lain Kaiser sangat bangga Dengan mempertontonkan monster kera raksaksa yang ia tangkap Ia belum menyadari Bahwa ekor si monster Sedikit demi sedikit mulai tumbuh Hingga sebentar lagi Dia akan mengamuk untuk kedua kalinya Kita kembali ke tempat Biksu Tong Tentu saja Dia yang cuma manusia biasa Kesulitan dalam menemukan perjalanan sejauh itu Untunglah secara diam-diam Dewi Kuan Im membantunya Hal ini karena Ia tersentuh Dengan keteguhan hati Biksu Tong Tentu dengan kuasanya Biksu Tong bisa jauh lebih cepat Untuk tiba di Chang'an Dengan cepat ia melintasi laut dan gunung Demi mencapai tujuannya Untuk menyelamatkan umat manusia Singkat cerita Tiba-tiba dia di kota Chang'an Dan berhasil menemui Kaisar Tanpa basa basi Dia langsung menjelaskan Bahwa akan ada bencana di kota Chang'an Ia menyarankan Agar segera mengungsikan penduduk Ke tempat yang lebih aman Tapi lagi-lagi Kaisar tidak menghiraukan hal itu Ia mengatakan Kalau dia sudah terlanjur mengundang banyak orang Sehingga tidak mungkin Kalau dia membatalkan Festival menonton monster ini Ia bahkan mengatakan Barang siapa yang berani menyuruhnya Untuk menghentikan festival menonton monster Maka orang tersebut akan ia jatuhi hukuman mati Di sisi lain Ternyata semburan api tidak membunuh Cepat Kai Dia hanya melemah Hingga kembali ke wujud semula Karena mendapatkan serangan yang cukup fatal Kini ia dalam perjalanan kembali ke Chang'an Karena mendapatkan kabar Bahwa gurunya ternyata juga menyusulnya ke sana Sekarang mari kita mengunjungi Sun Gokong Ternyata dia pusing tujuh keliling Karena masih memikirkan Jawaban-jawaban dari kuis yang unfaedah Sementara dalam hatinya Dia sangat ingin menyelamatkan kera kecil Karena kesal terus-terusan dilempari pertanyaan-pertanyaan receh Gokong pun mendapatkan ide Untuk balik memberikan pertanyaan Jadi dikisahkan Dewi Kwani memiliki pahala yang tak terhitung jumlahnya Oleh karena itu Seharusnya dia sudah menjadi Buddha Dan telah mencapai nirwana Pertanyaannya Mengapa hingga saat ini Beliau belum juga mencapainya Tentu bagi Buddha Kebijaksanaan ini bukanlah pertanyaan yang sulit Ia pun mulai menceritakan Sesaat setelah Dewi Kwani sampai di nirwana Dan hendak diangkat menjadi Buddha Ia pun lebih memilih untuk kembali ke dunia Dengan mengatakan Bahwa di dunia Masih banyak sekali manusia yang menderita Ternyata ia kembali Untuk menyelamatkan seorang wanita tua Yang hendak dimangsa oleh seekor harimau Demikianlah kisah Dewi Kwani yang rela meninggalkan urusan pribadinya Demi menyelamatkan umat manusia Tentu jawaban itu sangat tepat Tapi bukan itu poin Sun Gokong Ia pun memutar pertanyaannya Dengan menegaskan Bahwa Dewi Kwani saja Rela meninggalkan apa saja Demi menyelamatkan satu manusia Sementara Buddha kebijaksanaan ini Malah mendahan Sun Gokong Yang akan menyelamatkan jutaan nyawa manusia Mendengar hal itu Akhirnya dia pun tersadar Dan membukakan jalan keluar untuk Sun Gokong Oh ternyata Buddha kebijaksanaan Adalah jelaman harimau dari kisah Dewi Kwan Im Sun Gokong pun tidak menyanyiakan hal ini Dia pun langsung bergegas Menuju kota Chang'an Begitu juga dengan dua adiknya Yang sebentar lagi Akan sampai di kota Chang'an Sementara itu Di kota Chang'an Ketika semua orang sedang asik-asik menonton monster Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi Kera raksasa mengamuk sangat puas Hingga dia menghancurkan sangkar yang mengurungnya Sehingga kini dia bebas Dan memporang-porandakan seisi kota Chang'an Kini kaisar hanya bisa melarikan diri Dan menyesali perbuatannya Ditambah lagi Ketika dia meminta bantuan kepada ketiga siluman Mereka malah kabur Kini mimpi Biksu Tong benar-benar menjadi kenyataan Kera raksasa mengejar mereka Dan siap menginjak Biksu Tong Eits, tapi tenang Pahlawan selalu datang belakangan Sun Gokong bertarung secara seimbang Ya tentu saja Karena mereka berasal Dari batu langit yang sama Tak lama setelah itu Cupat K datang dengan wujud babinya Dia berusaha mengajak bicara gurunya Dan memberitahukan Bahwa kelemahan dari kera raksasa Terletak pada ekornya Hal ini berdasarkan pengalaman dia Ketika menjadi panglima Tian Feng Selang beberapa waktu Wu Qing pun datang Dia bertemu dengan Pat Kai Dan Pat Kai mengatakan Kelemahan dari siluman kera raksasa Tapi nampaknya Wu Qing sudah terlalu kelelahan untuk bertarung Dengan semangat Pat Kai mendorongnya Dan beruntung Serangannya memutuskan ekor dari si kera raksasa Sontak kera raksasa langsung kehilangan kekuatannya Dia pun mengecil Dan kembali ke wujud semula Yaitu seekor kera kecil Akhirnya bencana pun berhasil dicegah Sun Gokong pergi ke istana langit Dan membawa para siluman untuk dihakimi Singkat cerita Kaiser langit pun menjatuhkan hukuman kepada para siluman Sementara untuk gadis burung Akan diserahkan kepada bintang emas Taipei Untuk dididik Tenang guys Meskipun kakek-kakek Dia itu bukan kakek Sugiyono ya Dirasa urusannya sudah selesai Sun Gokong pun kembali ke rombongan Biksu Tong Disana ada Dewi Kuan Im yang memberikan wajangan kepada semuanya Ia berjanji akan mendidik Keraloki ke jalan yang benar Tak lupa Dewi Kuan Im juga mengembalikan wujud Pat Kai ke wujud manusianya Serta Dewi Kuan Im juga mengatakan Kalau mereka bisa memulai perjalanan dari titik akhir mereka Sehingga untuk mencapai titik itu Mereka diperbolehkan untuk terbang Dengan demikian Mereka tidak perlu mengulang perjalanan dari awal lagi Dan cerita pun berakhir guys Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di babab selanjutnya Terima kasih sudah menonton